Assalamualaikum Wr Wb 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 ini adalah runda ini tradisional indonesia, bukan? ini adalah kuali 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 ini adalah kuali 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 kual And this is meatball soup I'm the one who make it I'm the one who Prepare it And this is And this is Lontong sayur Ah, c'est bon Les légumes Les légumes No, no, curry The curry Yes And this is the celery The celery With this With the chili With the lemon We're going to look at what we have here The celery with the green onion Ah, it's good Yes And here It's my friend Look Ah, yes It's right My wife gave me this It's Sambusa? No, no It's Sambusa Wait, this is Sambusa But Sambusa, Indonesian style The taste of Indonesia This is Sambusa, spring roll And also spring roll with lemon And Didi It's Sambusa It's Sambusa Wow Wow Eden Mbak siapa Mbak Irna Hello 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 Mbak Ira Mbak Soraya Hello Mbak Soraya Vanessa Cuckoo We have to eat well for sport Mbak Soraya Yes Mbak Soraya Boleh dong nanya nanya Bagaimana rasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan cuaca atau dengan suasana seperti ini? Sedih Mas Sedih Sedih Bagaimana rasanya Saya tidak pernah pulang ke Indos Aku tidak pernah pulang Aku tidak pernah pulang Oke Kalau sekarang lebih sedih lagi Karena Biasanya kita kan kalau lebaran suka ada di rumah Inggrubes Kumpul banyak orang Ya Terbatas ya Agak beda Sedih ya Sedih pasti Cuman ya Dijalanin aja Tapi tetap prokes gitu ya Tetap mengikuti Tetap mengikuti Penaturan Di sini kan ada Kalau tahun lalu malah lima orang ya Maksimal Sekarang udah kemendingan ya Sepuluh Sepuluh Atau lima belas Lima belas di dalam ruangan ya Maksimal Ya di Beren 20 Setiap kantong beda-beda Iya Tadi aku Di rumah temen yang di Perancis kan juga Sepuluh Sepuluh Tapi kita cuman ada enam orang Jadi agak beda sekarang lebaran Ya mudah-mudahan lebaran yang berikutnya bisa lebih Banyak lagi Banyak lagi Ya Ada sempat kontak dengan temen-temen yang di Indonesia juga merasakan gimana? Nah yang di Indonesia tuh juga tanya gimana pandemi karena gak bisa pulang kampung kan Ya ya betul Ya cuman mereka bilang silaturahmi itu kan gak harus fisik Oke Yang paling penting silaturahmi itu kan batinnya Oke niatnya ya betul Jadi di video call bisa ngebantu gitu Oke Yang penting kan batinnya tetep kontak Ah Mereka aku tanya kayak gitu Cuman kalau secara fisik ya Kan enggak ini Enggak bisa langsung ya soalnya Iya Dan bahaya juga untuk keselamatan semuanya ya Terima kasih Mbak Soraya Terima kasih Mas Sampai ketemu lagi Iya Kapan-kapan ya Iya Oke Bye Di teman saya ini Mbak Fema Sudah biasa saya interview Mbak Fema di video-video saya Kalian teman-teman bisa melihat beberapa video di channel saya Dan walah saya mau tanya kepada Mbak Fema mengenai apa sih yang menarik merayakan Idil Fitri di acara di dalam di masa pandemi seperti ini Iya Ya spesial kita bisa kumpul walau dalam jumlah sedikit ya Tapi tetep itu masih suatu kebersamaan yang istimewa lah buat kami Walaupun kita masih terbatas 10 orang Terus apa yang menarik ini Mbak? Menariknya karena kita bisa kumpul ya Sama teman yang tadinya temu teman lama yang mungkin ada satu tahun tadi nggak akan kumpul Wow Terus tadi sempat ketemu ya sempat ngobrol ya Oke Suatu hikmah Hikmah bulan Ramadhan Idil Fitri Ada pesan apa Mbak yang mengenai protokol pandemi kini ya Untuk teman-teman yang lainnya supaya yang di Indonesia ya Karena di Indonesia juga nggak bisa mudik kan Ya mungkin ada yang mudik juga Mbak Ada yang saya baca di news Itu ada yang mudik Jadi ya Kalau kita patuh banget dengan peraturan Iya tapi kalau dari Dengar dari berita itu Ya kasihan juga ya Karena itu kalau di Indonesia kan Mudik itu kultur yang seperti keharusan Dalam situasi apapun Dan kita lihat dari berita itu bagaimana orang Seolah kayak nyuri-nyuri ya Untuk berlibur karena nyuri maksudnya dari peraturan itu Iya betul Walaupun itu melanggar mereka bela-belain Tapi ya Karena itu suatu kebiasaan ya Tapi bahaya nggak Untuk Sebenarnya sih bahaya Untuk pencegahan ya Pencegahan covidnya Iya Bahaya tapi orang lebih Mengindahkan itu ya Mereka setolah nggak Nggak peduli ya Yang penting ngumpul aja Tradisinya senang ngumpul ya Tradisinya senang ngumpul Kalau Mbak Fema Tiap tahun pulang nggak Untuk merayakan Idil Fitri bersama keluarga? Tidak Tidak ya Masalahnya satu kali Mau lebaran dini itu kapok bener deh Ada apa itu Mbak kejadiannya? Itu sebelum covid ya Kita nyobalah pengen lebaran itu di kampung mudik Kayak orang-orang seperti apa gitu Ternyata itu kendalanya banyak banget Yang tiket hangus lah Karena nggak ngejar waktu Terus banyak janji yang berbengkelai Oke Urusannya jadi kacau kalau Jadi trauma Kalau saya sarankan sih Dalam situasi lebaran kita yang dari luar negeri Mungkin sebaiknya sih jangan pas lebaran ya Akan terlalu banyak orang juga yang Kecuali kalau yang mau mudik hanya di Jakarta Mungkin dari Swiss kalau mau tinggal di Jakarta itu boleh lah Oke Tapi kalau dari Swiss Harus ke daerah Lain daerah itu susah Mendingan jangan dibudet Oke Mendingan situasi Situasi biasa lah Misalkan ya udah Misalkan itu sudah nggak covid Ya janganlah lebaran kita bela-belain ke kampung Sementara Kita akan menemui banyak kendala Kendala di jalan ya Oke Baik Terima kasih Mbak Fema Untuk waktunya Diluangkan dengan saya Dengan kami Berbagi Ya Sampai jumpa lagi Ciao Viti special? Voilà, c'est ça, c'est une découverte. Alors Vanessa, ça fait plaisir de te voir ici. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce que tu trouves dans cet événement? Alors, l'accueil, déjà, on se sent à la maison. C'est très convivial. On a une atmosphère un peu japonaise, typique. On est assis par terre, on est tous ensemble, et on est tous réunis. Et on a beaucoup rigolé, on a partagé, voilà, on a découvert, j'ai découvert, on m'a fait découvrir la spécialité indonésienne. Et c'est très épicé, moi j'adore ça. Très épicé, ouais! Que tu as aimé? Ouais, tout s'était bon, il y a beaucoup d'épices, le goût s'est relevé, ouais, c'est super. Qu'est-ce que tu apprécies parmi les repas? J'ai aimé la soupe, la soupe avec les boulettes... Ah, le bakso! Baksos! Baksos! Exactement! Comme Obama, tu vois, Obama, le président américain, il a mangé bakso à Jakarta, parce que quand il était petit, il a vécu à Jakarta. Du coup, il s'est bakso. Toi aussi, bakso. Baksos! Du coup, t'aimé! Ouais! J'aimerais bien faire, même à la maison. Je viendrais faire un stage de cuisine ici! Avec Vema, on vient Ning! Avec Ning, ouais! Et là, comme ça, elle m'apprend la cuisine. Non, c'est super bon, vraiment! Comme chez nous, en Afrique, on mange aussi beaucoup épicé. Là, il y a du goût et... Donc, il y a du goût, quand il y a la fête, c'est convivial, comme ça, c'est qu'on partage des moments ensemble. En tout cas, merci pour l'accueil! Merci beaucoup aussi pour venir ici, d'être avec nous aussi. Merci pour l'accueil! À la prochaine fois, Vanessa! Ciao! Hello! Ini Mbak Alce! Kebetulan, Mbak Alce beragama Kristen Protestants, jadi diundang oleh Mbak Rusye, untuk hadir dan merayakan Idul Fitri bersama, dan kita makan-makan bersama, gitu, ya. Kemudian, saya ingin tahu, perasaannya bagaimana sih merayakan Idul Fitri bersama kami? Pertama, saya terima kasih juga buat keluarga khusus bersih Menggondang datang ke rumah Sebenarnya sih jarang ya Bikin acara Idul Sidri Karena kan keluarga ada juga keluarga Islam Di Menado Ah di Indonesia ya, oke Acara seperti bersama gini Di sini aja sama Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia jarang ikut acara Open house, merayakan Hari Raya Idul Sidri bersama Cuma sama teman-teman aja Kemudian ada kesan atau bagaimana? Menurut Dengan pandemi kayak gini Tahun ini lain ya Idul Fitri-nya biasanya kan sama orang Indonesia Semua Jadi udah di kantor kayak di Sama Ibu Buta Oke Ibu Dubez ya Ibu Dubez ya Sama non-muslim Muslim, hal biya Allah Wah menarik Lain? Udah 2 tahun ini Udah 2 tahun ya Bisa memadam Rusi Wah terima kasih Mbak Alce Atas waktunya Diluangkan untuk share Pendapatnya dengan kami Yang kebetulan merayakan Idul Fitri bersama Tapi ya benar-benar Enak sekali Enak sekali Karena sama-sama Merayakan Hari ini juga Apa namanya Hari perayaan Kenaikan Isa Almasih Jadi ya Idul Fitri Jadi pas merayaannya Terima kasih banyak Mbak Alce Sampai jumpa Terima kasih banyak Kepada Mbak Nur Rosye Yang mengundang saya Dan teman-teman Untuk Merayakan Idul Fitri di rumahnya Dan juga Kepada Mas Fabian Yang sudah menerima Kami Dengan baik Dan semoga Acara Open House Merayakan Idul Fitri Bersama ini Menjadi berkah Tersendiri Bagi keluarga Yang mengundang kami Dan Mendapat kesehatan Sekala macam Teman-teman juga Mendapatkan Kesehatan Yang baik Selama musim pandemi ini Sehingga Kami dapat Berkumpul lagi Merayakan Idul Fitri lagi Tahun depan Ya Oke And ya By the way Makanannya tadi Uff my god Enak-enak banget Ada opor Ada bakso Ada rendang Tapi ya Kenyang sekali Karena Kebiasaan puasa Dan Terus makan Ada makanan banyak Ya Nggak muat Perutnya Tapi ya Dari Mbak Rosye Semua yang diundang Dapat Bungkusan Semua bawa pulang Bungkusan Dengan isi yang Bermacam-macam Asik sekali Nanti saya Seperti yang kalian lihat Di video ini Ada gambar Ada video Makan-makanan Yang disediakan oleh Mbak Rosye Nah Begitulah teman-teman Tadi Pendapat Atau Hal-hal yang Menarik Untuk disampaikan Dari teman-teman Mengenai Perayaan Idul Fitri Di rumah Mbak Rosye Ini Di tengah Pandemik COVID-19 Jadi memang Terasa sekali Dan saya sendiri Ingin ke Indonesia Sejak tahun yang lalu Tapi karena COVID-19 Dan tahun ini juga Karena COVID-19 Tidak bisa pulang Juga peraturan Dari Pemerintah Indonesia Melarang Orang mudik Mulai tanggal 6 Mei Sampai tanggal 17 Mei Jadi ini Sebuah kendala Yang memang Peraturan dan kendala Bagi saya Tapi Itu lebih baik Daripada Saya harus memaksakan diri Pulang ke Indonesia Jadi ya Lebih baik saya stay Selama Di Indonesia Belum Sepenuhnya Penanganan COVID-19 Terkendali Setelah itu Saya akan ke Indonesia lagi Dan Kalau Kesan saya Di sini Merayakan Di-review bersama teman-teman Di rumahnya Mbak Roshi Ini ya Memang yang luar biasa Saya bertemu dengan teman-teman Di Indonesia Dan Ngobrol dengan Mas Fabian Tentang Banyak hal Dan Tukar pikiran Dan itu Asik sekali Ya Teman-teman Terima kasih Sudah menonton video Saya Dan Jangan lupa Kalau anda Mau kalian suka Bungi Klik like Dan subscribe Buka Akan tombol bellnya Supaya kalian Akan dapat Informasi terbaru Ketika saya upload Video Yang baru Oke Dan Oke Saya di Dilo Jawa nih Sampai jumpa lagi Ciao Sub indo by broth3rmax